Topik kedai teh melonjak dengan cepat, melompat dari agama-agama kuno utama ke daftar ratusan pertunjukan, dan kemudian ke gerbang iblis, gerbang tao, dan iblis besar. Ini berantakan, tapi ada banyak informasi darinya. Misalnya, Su Uzu tahu bahwa ada cara sihir yang benar di dunia ini. Namun, meskipun keduanya berada di ambang api dan air, mereka belum mencapai titik di mana semua orang berteriak dan membunuh. Para murid jalan iblis juga berjalan ke segala arah. Bahkan di Jiceng, ada banyak murid dari jalur iblis. Meski begitu, Akademi Jiksia tidak pernah membunuhnya. Bahkan beberapa murid iblis lebih sombong daripada murid Akademi Jiksia. Pergilah langsung ke sekte murid yang saleh, dan tantang hidup dan mati. Kemudian para murid iblis mengalahkan dan membunuh murid-murid yang saleh, dan para tetua sekte mereka benar-benar membiarkan murid iblis itu pergi. Su Uzu awalnya berpikir bahwa semua murid dao iblis menyembunyikan kepala mereka dan menunjukkan ekor mereka, dan semua orang berteriak dan memukuli mereka. Namun nyatanya, meskipun jalan iblis di dunia ini sangat buruk dan telah diteriaki dan dibunuh oleh banyak orang, ia tidak bersembunyi. Murid iblis juga berjalan di dunia dengan integritas, dan bersikap sombong, memberi orang rasa setan yang berkurang. Faktanya, dalam konfrontasi antara cara ajaib dan cara yang benar, cara ajaib masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Minum teh dengan santai di kedai teh, mendengarkan semua jenis informasi gosip, waktu berlalu dengan cepat, melihat hari sudah gelap. Su Uzu melihat seekor harimau dan singa berlari liar di kejauhan, dia berdiri dan mengusulkan untuk kembali ke Daosong. Rombongan itu baru saja turun dari kedai teh, ketika mereka melihat seseorang menunggangi harimau dan singa bergegas dan berlari dengan liar. Melihat ini, wajah Su Uzu berubah, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan pinggang Ruo Shui di sebelahnya. Dimulai dengan pinggang ramping dan fleksibel, tubuh Su Uzu dengan cepat mundur, menghindari harimau dan singa yang bergegas. Luo Ki dan yang lainnya berada di belakang, mereka tercengang ketika melihat adegan ini, dan kemudian melihat tangan Su Uzu yang memegang pinggang Ruo Shui dengan mata terbakar. Dan jatuh ke dalam kelesuan. Su Uzu ditatap oleh sekelompok wanita, dan jantungnya berdegup kencang apakah mereka menatapku seperti ini mungkinkah? Melihat tujuanku? Tidak, saya bersembunyi begitu dalam sehingga tidak ada yang melihatnya, kan? Hanya saja, mata orang-orang ini tidak terlihat seperti mata normal mungkinkah? Mereka benar-benar sangat menyilaukan, karakterku akan runtuh. Kamu benar-benar memegang Ruo Shui. Luo Ki menatap Su Uzu dengan tatapan kosong. Sudah berakhir benar-benar terlihat oleh mereka apakah mereka semua sangat pintar. Su Uzu melepaskan tangan yang memegang pinggang Ruo Shui tanpa meninggalkan jejak, dan mengganti topik pembicaraan siapa orang itu tadi berkendara di jalan. Harimau dan singa mengamuk, tidak takut menyakiti orang. Tetapi sekelompok wanita mengabaikan kemarahan Su Uzu yang benar dan memandang Su Uzu dengan kosong dan berkata, Kamu adalah seorang pria, kamu benar-benar dapat memegang suster Junior Ruo Shui. Itu, aku benar-benar takut terkena air yang lemah. Jadi, Su Uzu ingin menjelaskan, tetapi melihat mata bersinar dari sekelompok wanita, Su Uzu merasa bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Karakternya benar-benar hancur. Su Uzu menghela nafas, memikirkan apakah hukumannya dapat dikurangi dengan mengakui kesalahannya, ketika dia mendengar Luoki berkata tidak ada orang yang pernah bisa menghubungi suster Junior Ruo Shui. Ah Su Uzu tercengang, apa artinya ini tidakkah mereka melihat rencana mereka sendiri? Su Uzu memandang Ruo Shui, matanya yang indah hanya terkejut, bukan malu. Itu sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Rupanya kejutan menekan rasa malunya. Su Uzu merasa bahwa dia telah salah paham, para wanita ini tidak melihat melalui tujuannya, tetapi karena air yang lemah itu sendiri. Luoki berkata Junior Ruo Shui diberkati oleh Tuhan, dan apapun yang melakukan kejahatan padanya akan dihukum oleh surga. Demikian pula, tidak ada pria yang bisa menyentuh suster Junior Ruo Shui. Apalagi memeluknya, bahkan jika Anda menyentuh rambut, dia akan hukuman Tuhan. Su Uzu terkejut, bertanya-tanya apakah itu berlebihan mengapa ini terasa seperti lelucon. Kau tidak percaya padaku, tanya Ruo Shui. Melihat Su Uzu tidak berbicara, Luoki berkata kepada Su An Wei yang ada di samping pergi dan coba sentuh rambut suster Junior Ruo Shui. Su An Wei tidak percaya di dalam hatinya, bahkan jika Ruo Shui itu aneh. Tapi itu tidak aneh. Menyentuh rambut bisa dihukum oleh Tuhan, bagaimana kalau bercerita. Su An Wei mengulurkan tangan dan menyentuh sehelai rambut Ruo Shui. Sebelum jari-jarinya menyentuh rambut, dia tiba-tiba bergidik, dan ketika tangannya menyentuh rambut, dia merasa seperti dipukul dengan keras. Seluruh wajahnya pucat, tubuhnya gemetar sia-sia, dan dia membeku di tanah, berbusa dari mulutnya. Su Wuzu tercengang dan menatap Su An Wei, yang jelas merupakan gejala dari kejahatan Yin yang masuk ke dalam tubuh. Ruo Shui mundur jauh sebelum Su An Wei berhenti berbusa di mulutnya dan mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi pada saat ini, melihat wajah Ruo Shui yang penuh kengerian, dia juga merasa kedinginan pada saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya membeku dan mulutnya berbusa. Apakah kamu percaya sekarang kata Lu Oki? Untuk waktu yang lama, Lu Oki dan yang lainnya mengatakan bahwa Ruo Shui tidak dianggap terlalu serius oleh berkah Tuhan. Meskipun dia melihat Wixui mandi terakhir kali, dia menderita pukulan dari sesuatu. Tapi itu tidak menyakitinya, Su Wuzhu hanya menganggapnya sebagai cara yang normal. Tetapi kali ini, Su Wuzhu juga terkejut ketika dia melihat bahwa Su An Wei hanya menyentuh sehelai rambut dan berubah menjadi anjing mati yang meludah putih. Apakah ini berkat Tuhannya? Bagaimana Anda bisa menahan Suster Junior Ruo Shui tanpa insiden? Sekelompok orang bertanya kepada Su Wuzhu dengan heran. Su Wuzhu memikirkan kidan darahnya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan ini. Sebaliknya, dia bertanya apakah karena saya tidak memiliki gangguan. Para wanita terkejut, lalu menganggup penuh semangat dan berkata, seharusnya seperti ini. Suster Junior Ruo Shui sangat cantik sehingga pria lain akan berpikiran buruk. Junior Brother Su, hanya saja Anda ingin melindungi Junior Sister Ruo Shui, dan Anda mengabdi padanya, tanpa gangguan, mungkin jenius tidak akan menghukum Anda seperti ini. Ya jika Anda melakukan hal-hal yang menyakiti Suster Junior Ruo Shui, Anda akan dihukum oleh surga. Sekelompok wanita terus berdiskusi, dan mata Su Wuzhu menjadi semakin ramah. Bahkan mata indah Ruo Shui menatap Su Wuzhu. Su Wuzhu tidak tahu harus berkata apa. Dia melirik Ruo Shui yang cantik dan berperilaku baik, dan kemudian ke Suan Wei. Apa sebenarnya yang Ruo Shui melindunginya sungguh luar biasa? Su Wuzhu juga mengerti mengapa para wanita ini tidak lagi takut dengan Ruo Shui. Hanya saja, Su Wuzhu bingung, tingkat karakter apa yang bisa dicapai oleh kutukan ilahi dari Ruo Shui. Dengan kata lain, orang yang tidak mencapai terik matahari dapat dihukum oleh surga. Jika itu masalahnya, itu cukup menakutkan. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai matahari yang terik, dan berdasarkan ini, Taoisme dapat memandang rendah orang yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan Ruo Shui hanya bawaan, tidak heran Moda Osean membawanya ke Jiceng. Ruo Shui, Su Wuzhu baru benar-benar memahaminya kembali hari ini. Pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa melihatnya mandi dan memeluknya akan dapat menghentikan momok itu. Bisakah yang lain menghentikannya? Terima kasih telah menonton!